Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya, maka aku nunggu perkenalkan saya Mutia Rahma dari Universitas Sosabangsa disini saya mengangkat judul Pemanfaatan Limbah Mujia Bukat Perse American Angels sebagai Lotion Anti-Radical Members disini saya perkenalkan dulu tim saya yaitu saya sendiri Mutia Rahma kemudian ada Ibu Mama Emas Lahat kemudian ada Ibu Iga Mandi disini kenapa saya mengangkat lotion biji alpukat yang pertama, lotion biji alpukat itu limbahnya banyak di pasaran yang tidak bermanfaat kemudian setelah saya cari-cari literatur ternyata biji alpukat itu mengandung suatu anti-radikal yang bisa menangkal radikal bebas yang ada di udara maupun yang dari sinar matahari kemudian dari debu dan lain sebagainya asap kendaraan seperti itu nah sehingga saya mengangkat judul lotion biji alpukat sebagai anti-radikal bebas disini saya juga dapat literatur dari data statistik Kementerian Perretanian Direktorat General Hortikultura disini bahwa biji alpukat itu semakin tahun itu semakin meningkat produksinya karena alpukat sendiri semakin digembar oleh masyarakat jadi untuk sekarang memiliki ekonomi yang bagus untuk bisa dimanfaatkan seperti itu pertama itu ada identifikasi masalahnya yang pertama limbah biji alpukat sendiri belum dioptimalkan pemanfaatannya kemudian disini apakah perlu dilakukan produksi lotion berbahan ekstrak biji alpukat kemudian apakah lotion memenuhi persyaratan SNI dari nomor 16 4.399 tahun 1996 kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama itu untuk membuat lotion antiradikal bebas berbahan ekstrak biji alpukat kemudian menguji kualitas lotion berdasarkan SNI kemudian juga uji organ oletik terhadap masyarakat maupun yang terlatih yang tidak terlatih manfaat dari penelitian ini untuk yang pertama memberikan informasi pada masyarakat bahwa limbah biji alpukat itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan aktif lotion antiradikal bebas dan juga untuk memberikan alternatif dalam memanfaatkan limbah biji alpukat disini saya meneliti itu di kampus Universitas Sustabangsa dalam waktu 3 bulan ide yang saya angkat ini merupakan ide orisinal yang saya juga teliti sendiri biasanya adalah contoh gambar dari proses pengolahannya dimana biji alpukat itu pertama dikeringkan, dibuat simplicial kemudian di ekstrak di ekstrak kemudian menghasilkan persen rendemen itu 8,3% dari bobot awal sampai didapatkan ekstrak kental dan hasil dari penelitian saya itu dimana ekstrak biji alpukat itu mengandung IC50 sebesar 14,30 ppm dimana itu merupakan suatu antiradikal yang kuat jika dibandingkan dengan literatur ini merupakan gambar dari lotion yang saya buat ini saya buat dengan berbagai konsentrasi yaitu ada F1, F2, dan F3 untuk hasilnya sendiri itu tidak berbeda jauh yaitu berwarna putih kecoklatan bawangi dan lembut implementasi produk inovasi sendiri disini karena dia lotion jadi diimplementasikan di tangan di kulit gitu dan disini pun dia tujuannya tadi untuk menangkal si radikal bebas dan supaya terhindar dari sinar matahari aparan matahari nah manfaat ekonominya sendiri dalam prosesnya itu satu biji alpukat dengan berat plus minus 80 gram dapat dijadikan 1,2 kg lotion nah dalam pembuatan lotion itu membutuhkan modal plus minus 10 ribu dan dalam tiap kilogram lotion yang biasa dijual di pasaran bisa bernilai plus minus 150 ribu per kilogram sehingga omset dari penjualan bisa mencapai 15 kali lipat dari pembelian seperti itu dampak sosialnya ini biji alpukat jika tidak diolah akan menjadi sampel organik yang menumpuk dan berbau sedangkan biji alpukat sendiri ternyata memiliki nilai jual yang cukup bagus dengan kandungan antioksidannya yang tinggi nah hak atas kekayaan interaktual atau haki hasil penerian ini akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan diikutkan dalam forum ilmiah seperti seminar atau simposium selain daripada itu juga diajukan untuk hak atas penelitian pemanfaatan hingga biji alpukat sebagai lotion anti-radikal ini berbasis potensi wilayah nah biji alpukat banyak ditemukan di daerah Bogor dan mana-mana gitu terutama di daerah Bogor yang tersebar di beberapa titik penjualan jus maupun es buah baik di pasar, di arah pembelanjaan toko-toko, pinggir jalan banyak dari sekitar lingkungan tempat tinggal kita itu banyak biji alpukat nah diharapkan penjual alpukat dan inovator ini bisa berkolaborasi dengan memanfaatkan limbah biji alpukat itu dengan cara mengumpulkan mungkin setiap biji alpukat yang dibuang dari jus itu nanti kita beli per kilogramnya berapa gitu tapi dengan nilai yang mungkin bisa masih masuk budget kita gitu sehingga dari biji itu nanti bisa dibuat menjadi lotion anti-radikal EPS disini penutup dari saya lotion berbahan aktif biji alpukat merupakan produk inovatif yang berbasis potensi wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki nilai jual serta berpotensi untuk mendapatkan hak patent atas kekayaan hitam kual atau haki demikian presentasi dari saya apabila ada kekurangan dan salah kata dimohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini haknya masih ini ya Pak ya iya Pak belum di, haknya belum di dendekarin ya belum dendekarin ya emang kalau produksi memang sih kalau terusnya mungkin gak terlalu banyak kebutuhannya ya jadi sebenarnya menggunakan limba karena limba itu mungkin kalau memang limba cari akutannya dimana gitu cari limba nya dimana nyari limba nya di itu penjual jus gitu Pak jadi mungkin nanti next nya bijak tukat yang jadi penjual jus itu kita bisa beli per kilogramnya gitu mereka kan mungkin selama ini cuma buang-buang gitu kalau misalkan kita udah emang bisa turun jual jus satu hari atau berapa biji Pak kalau saya sih karena saya digambil langsung dari itu mereka bisa kalau misalkan mereka misalkan dari siang sampai sore itu bisa satu kilogram lebih gitu jadi kalau misalkan dari satu penjual jus tadi kita bisa dapat sebuah kilogram dengan sepuluh itu ya beneran tapi kalau begitu kan gak seragam nanti yang satu ya akutannya akutat mana yang suka akutat mana ya bari ganti-ganti ya maksudnya ya kalau misalkan untuk memanfaatkan limba sih memang susah apa untuk kita tahu itu albumannya dimana gitu tapi keseragamannya mungkin iya tapi kan ini jualan kecuali dipakai sendiri gak apa-apa mau protect-protect wajahnya gak apa-apa itu dari yang keras itu yang dipotong-potong prosesnya gimana? jadi dijamukan dipotong-potong sampai berdutup ya ligi seperti itu kemudian dikeringkan setelah itu baru saya uapkan di dalam oven dalam oven sampai keadaan airnya hilang kemudian setelah itu di blender setelah berada baru saya biarkan di ekstrasi dengan maserasi nah sampai maserasi itu kemudian saya evaporator sehingga didapatkan ekstrak mental nah dari ekstrak mental itu didapatkan dari ekstrak etanologi jangkutnya kemudian saya campurkan dengan bahan roshan jadi lembut jangkut roshannya ya kenapa hanya ekstrak etanologi karena banyak ekstrak kita jangan-jangan apa namanya adioxidannya itu lebih besar kalau di ekstrak dengan metode yang terakhir sudah dilakukan atau hasil itu pilihan itu yang terbaik adalah ekstrak etanol kan kalau untuk bahan aktif tadi tergantung kepada cara ekstraksinya nah pemilihan ekstrak etanologi apakah ini yang terbaik atau memang hanya mbak yang melakukan ekstrak etanol saya pilih etanol sih karena etanol itu cenderung mudah menguap ya pada saat saya evaporasi juga dan bisa terekstrak sempurna si kandungan antioksidannya dalam etanol dan etanol juga harganya relatif tidak terlalu mahal mungkin yang dibandingkan jadi saya pilih etanol dan alhamdulillah hasilnya juga nilai IC 50-nya itu bisa 14,36 ppm yang cenderung kuat karena saya punya mahasiswa yang ekstrak gambir itu dengan berbagi akan keluar dengan IT yang beda-beda jadi kalau mbak punya data yang itu kenapa pilih ini karena dia punya misalkan IT yang paling ini kan hanya satu saja kebetulan tinggi kalau dengan yang lain lebih tinggi lagi itu kan hilang itu yang peluang karena ini kan kalau dasarnya kuat itu kan yang kita pilihkan tadi itu kan oke lah kalau ini sudah jalan tapi kalau misalkan secara sebeginya jadi kenapa yang sudah didapatkan tadi uji lanjut bagus tidak dibandingkan dengan standar antioksidan yang lain dirangkan saya memang berbandingan dengan QRSF memang QRSF itu karena dia memang standarnya dari antioksidan jadi memang nilain itu 1,25 ppm 1,25 ppm sangat kuat ini di atasnya 1,25 ppm kan kalau sangat kuat sampai sebelum ini 1,25 ppm saya itu 14,30 ppm oke jadi sudah ini mahasiswa ya iya pak universitas setelah 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 rencana produknya dengan produk ini mau dijadikan serius mau dijadikan bisnis itu seperti apa kita mau dilisensikan ke orang supaya ini jadi produk yang bisa dikomerasikan dan caranya itu diapa? saya memang mengangkat kenapa lotion ini karena saya berniat sih pengen diseriuskan dijadikan bisnis itu kenapa saya cari-cari sudah coba-coba cari partner begitu terima kasih terima kasih lanjutnya terakhir peserta terakhir Pak Herman semoga setelah batas disini silahkan bapak pak 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 sudah di oke bapak disini saja angkat kamera angkat micnya terima kasih terima kasih terima kasih